assalamualaikum kembali lagi dengan pks channel kali ini kita mau review mesin toyota naf1 ya mengingatkan buat teman-teman yang baru mampir ke channel kita buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terapi dari kita ya jadi ini mesin toyota naf1 dengan kode mesin 3zr fae ini 2000 cc ya ini lagi diturunin mesinnya karena untuk melakukan pengerjaan penggantian seal cover timing jadi silnya ini kan menggunakan silen bukan gasket jadi dilakukan silen ulang agar olinya tidak bocor keluar lagi ya karena ini olinya sudah rembus di bagian belakang sini maka kita lakukan penggantian pada silenya dengan menggunakan silen nah ini ada camshaft intake ada camshaft exhaust ini rantai timingnya nah untuk membuka cover timing chain ini kan ada tensionernya ya tensionernya di belakang sini jadi dibuka lebih dulu sebelum membuka cover timing jadi tensionernya dibuka baru cover timingnya kita bisa keluarin nah lalu ini gear sprocket crankshaft dilanjutkan ke bawah yaitu pompa oli untuk menaikkan oli ke bagian atas mesin seperti ke piston lalu ke camshaft dan ke valve nah ini yang jadi perhatian pada mesin toyota naf1 ini kan sudah juga menggunakan valve matic ya nah ini valve matic bagian atas camshaft nah disini jadi ada motornya nah untuk mengatur pergerakan katup ya jadi kerja dari valve matic ini itu untuk penyempurna kerja VVTA ya dalam mengoperasikan katup jadi pak matic ini akan membantu optimalisasi dengan mengatur berapa besar katup membuka yang disesuaikan dengan kebutuhan mesin nah dengan seperti itu kendaraan dengan pak matic akan lebih halus ya jadi konsumsi bahan bakarnya pun bisa jadi lebih irit dengan output mesin tetap powerful dan dengan respon yang cepat jadi disini ada motornya jadi ini poros camshaft intake dan ini poros camshaft exhaust nah untuk menurunkan mesin toyota naf1 ini bisa juga sekalian turun dengan cross member ataupun bisa juga cross member nya turun lebih dahulu ya jadi ketika posisi mesin masih diatas cross member diturunin dulu nah baru mesinnya yang ditahan jadi pada saat turun hanya mesinnya aja disini ditahan dengan jack stand jadi beberapa jack stand buat nahan mesin dengan melepas mounting atas ya nomornya ada dua di bagian kiri dan bagian kanan ini lalu mounting belakang dan mounting depan juga dilepas di atas ketika mau menurunkan mesin jadi untuk naf1 ini mesinnya yang turun ya jadi mobilnya naik mobilnya naik ke atas oke dan mesinnya yang ditinggalin turun di bawah nah ini untuk cover timingnya nah jadi yang diganti itu itu sealant nya ya sealant pada cover timingnya yang melapisi cover timing kita sealant ulang karena sini sudah bocor ya sudah rembas di bagian cover timingnya olinya keluar maka kita lakukan sealant ulang pada cover timingnya jadi di sealant keliling ya setelah cover timing dibersihkan kita sealant ulang lalu setelah di sealant ulang baru kita pasang nah sekalian juga melakukan penggantian di seal crankshaft depannya ini supaya tidak bocor yang depannya karena kalau rembes atau bocor ini kan lama-lama oli mesin bisa berkurang jadi kinerja mesin tidak optimal jadi tidak terlumas semua takutnya karena oli mesin yang kurang sekian aja review untuk mesin naf1 3zr 2000cc ini ya kalau ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar ataupun ada sharing sharing boleh tinggalkan di kolom komentar nah sekian ya sharingnya dari kita mudah-mudahan bermanfaat buat yang penasaran pada mesin tayo tanf1 2000cc dengan tipe 3zr ini ya sekian terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax